The Wolf of Wall Street Satu orang bilang Dia bilang begini Silahkan coba Tolong bagaimana caranya jual ballpen ini Satu orang bilang begini Coba semuanya Tolong tuliskan nama di dalam kertasnya Mereka semua yang lagi duduk Tidak ada persiapan ballpen Lalu That's right So You need a pen That's why When you need a pen You buy a pen Apakah Anda juga ingat satu cerita Di dalam sebuah cerita Di mana Seorang yang sangat kaya Dia membawa emas Perhiasan Begitu banyak Sampai di Menjadikan backpack Dia bawa Tapi berjalan di padang gurun Yang begitu panas Lalu begitu dia berjalan Dia bawa perhiasan begitu banyak Uang Emas Semualah ya Lalu dia lihat di dalam Perjalanan tersebut Ada satu orang Yang menjual Satu botol Aqua Dia menghampiri Menghampiri si Penjual minuman tadi Lalu dia bertanya Ini minumannya Seharga berapa Ini minumannya Seharga Barang-barang Perhiasan Yang ada di dalam Kantong Dan backpacknya Bapak Oh gitu ya Mahal sekali Saya tahu di toko itu Jualnya gak sebegitu mahal Kenapa Anda jual Begitu mahal Lalu si penjual bilang begini Terserah Kalau Anda mau botol ini Botol Aqua ini Ataupun air mineral ini Anda bisa membelinya Senilai dengan Perhiasan yang Anda bawa Di ransel Anda Terserah Anda Daripada Anda mati kehausan Akhirnya Si petualang itu Dia menukar Perhiasannya Semuanya Ya Dia memberikan ranselnya Kepada si penjual air itu Dan akhirnya dia bisa meminum Satu botol air itu Nah That is selling Right So that is selling So simple is that So if you know The needs Of your customer Then you know Who is your target market Selling is just that simple So in my book here 10x sales Saya buktikan kepada Anda Bahwa saya bisa Menjual kepada siapapun Dengan produk apapun Dimanapun Kapanpun Dan bisa mencapai 10x or more Kalau Anda believe Prestasi penjualan Anda bisa meningkat 10 kali bahkan lebih Anda bisa Tapi saya tuliskan di dalam buku saya ini So Based on my True story Based on my Experience Saya benar-benar Mengalami langsung Bagaimana Selling is easy When you know how to do it Just as simple Seperti tadi cerita saya Jadi yang paling penting Anda tidak menjual produknya Bahkan Anda jangan menjual produknya Yang Anda jual adalah Hasilnya Ataupun Apa yang menjadi kebutuhan Si target market Anda Contoh Saya sedang berada di dalam sebuah hotel Yang begitu Luar biasa Pemandangannya Hotelnya adalah hotel Secara fungsional Ya tempat Ya bisa Kita bisa tidur di sana Ya bisa tinggal di sana Mau semalam dua malam Terserah Anda Tapi ya It's just hotel Ya dengan interior yang berbeda tentunya Dengan ya furniture yang berbeda Tapi Scenery yang ada di sini View yang ada di sini Sungguh itu yang Membuat hotel ini menjadi Spektakuler luar biasa Dan itu yang dijual Dan orang ada kebutuhan Untuk mencari satu Tempat yang dimana dia bisa refresh Bisa melihat view yang begitu indah Bisa mendapatkan inspirasi Yang begitu mencerahkan gitu kan Bisa merasakan angin-angin Sepoy-sepoi yang begitu nyaman Di tengah Hirup pikuknya kota Di tengah kejenuhan Bekerja Perlu suasana itu Dan itu yang diangkat So Selling is not just sell the product Selling is sell the needs Sell the kebutuhan Kalau Anda tahu itu Dan Anda tahu target market Anda Selling is easy Jadi ada orang yang bilang ini Coach Saya jual produk Ya Saya jual produk sih Menurut saya sudah murah Tapi kompetitor saya Lebih murah lagi Saya gimana ya coach Apakah saya masih banting harga Kasih diskon yang lebih murah lagi Apa bagaimana Nanti lama-lama saya tidak punya untung Ya memang betul Pertanyaannya begini Apakah Anda harus selalu membandingkan Dan kompetitor untuk produk Anda Belum tentu Bisa jadi itu your belief Bisa jadi itu Anda Belief Anda Yang bilang bahwa Saya produknya harus lebih murah Daripada kompetitor Itu yang Yang bilang Anda Belum tentu Banyak produk-produk yang bisa jual Punya produk yang mahal Bahkan orang cari Saking mahalnya orang cari Samsung salah satunya Ya Dia membuat satu produk Yang menurut saya harganya mahal Di atas 20 juta Tapi justru disitu Lakras Saya bukan mempromosikan Samsung By the way Tapi basically Saya ingin sharing kepada Anda adalah It's not about the mahal Or the murah It's not It's not about the competitor Yang jual lebih murah No It's your belief Maybe your belief Bilangnya seperti itu Sehingga Anda masih turunin harga Terus-terusan Padahal tidak seperti itu If you know your product If you understand your product If you understand The uniqueness of your product If you understand The strength of your product Then understand the target market need You can sell whatever price You can sell whatever kind of product You can sell to who Your target market is With the price berapapun If you believe that happen It will happen So the question is not the product Apakah produk yang membuat Anda Jadi ragu Apakah produk yang membuat Penjualan Anda menurun Atau apakah harga yang membuat Penjualan Anda menurun Bisa jadi no Bisa jadi your belief Your belief system Yang membuat Anda Tidak confident Untuk bisa Anda Angkat Atau bisa Anda yakinkan Customer Anda Untuk bisa membeli produk Anda Remember Kembali pada cerita saya Sell me this pen Yaitu adalah Bukan jual ball pennya Ball pen ini bagus Wah pokoknya kemasannya bagus banget Ya pakai Pakai Mungkin di plated gold Dan sebagainya It's not that It's about the needs Pak Bapak gunakan ball pen ini Atau Bapak biasa dalam Keseharian itu Biasanya Bapak Bagaimana Apa pekerjaan Bapak sehari-hari Ya Seberapa sering Bapak Meeting Atau seberapa sering Bapak Ketemu dengan Tamu Ataupun klien Ya Tamu-tamu Bapak Orangnya seperti bagaimana So Do you think You need the kind of pen Yang bisa membuat status Bapak Semakin lebih Membuat Bapak Menjadi lebih next level If yes Then this is maybe the Right pen for you As simple as that Oke So semoga apa yang bisa saya bagikan Buat Anda Bisa bermanfaat Buat bisnis Anda Buat perkembangan Karir Anda Saya Henry Elman Sukses selalu Dan salam pengusaha Terima kasih telah menonton